Dalam tututannya, dua caksa penuntut umum dari KPK, Abdul Bashir dan Eva Yustisiana, menyatakan terdakwa Rendra Kresna terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari perusahaan rekanan Pemkap Malang senilai 5,6 miliar rupiah. Perbuatan Bupati Nonaktif Malang ini jelas melanggar Pasal 12B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatan serta tidak mendukung program pemerintah menjadi pertimbangan hal yang memberatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Caksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama 8 tahun penjara. Selain itu, terdakwa dituntut membayar denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar 4 miliar 75 juta rupiah subsidiar 2 tahun penjara. Selain pidana badan dan denda, Caksa KPK juga menuntut pencabutan hak terdakwa menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Atas tuntutan ini, terdakwa Rendra Kresna tersenyum dan menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan 2 Mei mendatang. Tuntutan itu bagaimana Pak? Sik belum, sik belum mana Pak? Sik ada pledoi, sik ada konis. Tapi dengan tuntutan itu menolak atau bagaimana Pak? Sementara itu, tingginya hukuman badan dan denda yang harus dibayar terdakwa Rendra Kresna ini setelah Caksa KPK melihat fakta persidangan bahwa terdakwa menerima 5,6 miliar rupiah. Tentu pertimbangannya fakta persidangan, perbuatannya, hal-hal yang beringkat. Semua yang diungkap tadi di tuntutan itu jadi pertimbangan. Kenapa kemudian 8 tahun? Tentu teman-teman juga tidak boleh melihat 8 tahunnya tok, tapi juga boleh lihat juga tuntutan-tuntutan yang lainnya. Pidana pertambahan, uang pengganti, pencabutan hak untuk meluduki jabatan publik itu juga sebagai satu hukuman tersendiri. Sekedar diketahui, KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopi pihak swasta. Rendra diduga menerima suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Fahru Rozi, JTV